Apara Flores Tabas Medan membongkar praktik perdagangan bayi berikut barang bukti uang. Bayi dijual sarga 20 juta rupiah oleh ibu kandungnya dengan dalih kesulitan ekonomi. Wanita yang sedang mengendong bayi di atas becak motor tak bisa mengelak saat polisi menangkapnya. Penangkapan berlangsung saat ia hendak menyerahkan bayi yang baru dibeli dari ibu kandungnya kepada seorang wanita lain di Jalan Kuningan, Medan, Sumatera Utara. Hasil penyelidikan, bayi tersebut dilahirkan di salah satu rumah sakit di Percutsai Tuan Deli Serdang 6 Agustus 2024 lalu. Ibu kandung bayi berdalih tak mampu membiayai bayinya hingga dijual seharga 20 juta rupiah. Untuk dananya sendiri diberikan setiap tahap. Pertama diberikan 5 juta sebagai DP dan selanjutnya 15 juta setelah anak disarapkan. Polisi menangkap empat tersangka dengan peran berbeda-beda, salah satunya ibu kandung bayi. Polisi juga menyitap bukti transaksi berupa sejumlah uang. Petugas dalam kemungkinan para tersangka melakukan praktik jual beli bayi sebelumnya. Kempacat rancam hukuman 15 tahun penjara, sementara bayi dirawat di salah satu rumah sakit. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan Sumatera Utara.